Bendagri Cahyokumolo mewakili Presiden Jokowi Dodo menyampaikan ucapan duka cita dan memimpin upacara pemberangkatan jenazah Paku Alam 9 di Kadipaten Puro, Paku Alaman, Yogyakarta. Jenazah diantar sejumlah kerabat keraton dan pelayat diberangkatkan ke pemakaman Paku Alam di keagungan dalam Astono Giri Gondo, Yogyakarta, Minggu Sore. KGPA Paku Alam 9 merupakan sosok yang turut berjasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pemerintah pun secara khusus mengirimkan Bendagri Cahyokumolo untuk mewakili Presiden Jokowi Dodo menyampaikan bela sungkawa sekaligus memimpin upacara pemberangkatan jenazah. Selain Bendagri Cahyokumolo, tampak pula Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua MUI Din Syamsuddin. Seusai pembacaan Dewu Prosesi oleh pihak keluarga, dilanjutkan dengan pembacaan sambutan dari Presiden Jokowi Dodo yang dibacakan oleh Bendagri Cahyokumolo yang mengatakan Wakil Gubernur Paku Alam 9 adalah seorang yang memahami tata kelola pemerintahan yang baik, pihawai mewujudkan pemerintahan yang mempunyai jati diri dan mempunyai ciri khas, serta pengabdian yang tinggi bagi bangsa dan negara. Ketua MUI Din Syamsuddin yang juga turut melayat juga mempunyai kesan tersendiri terhadap figur salah satu Raja Jawa yang banyak berjasa dalam masa perjuangan revolusi fisik. Tampak pula mantan Wapres Budiyono dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Permaisuri GKR Hemas beserta keluarga dengan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan. Wakil Gubernur Diara Estimewa Yogyakarta merangkap Raja Kadipaten Paku Alam KGPA Paku Alam ke-9 mengangkat di usia 77 tahun di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, Sabtu 21 November 2015.